Intro Assalamualaikum pemirsa sobat unggul TV UMJ Program UMJ News hadir di tengah aktivitas Anda Bersama dengan saya, Naura Firial Altama Akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepekan Pemirsa berita pertama Dua dosen program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Memberikan kuliah di Universiti Utara Malaysia Minggu 21 April 2024 Keduanya ialah Dr. Tria Patrianti Emicom Dari konsentrasi Public Relations Dan Dr. Oktaviana Purnamasari MSI Dari konsentrasi Advertising Agenda tersebut merupakan program Visiting Lecture Yang merupakan kerjasama antara Visip UMJ dengan UUM Peserta Visiting Lecture merupakan mahasiswa jenjang satu Dari program komunikasi dan corporate communication Serta pekerja sosial Selama satu jam, mereka mendapatkan materi berupa konsep keilmuan Praktik, studi kasus, dan hasil riset dalam konteks Indonesia Tria Patrianti yang memiliki fokus kajian komunikasi lingkungan Memberikan kuliah bertema Climate Change Communication and Public Relations for Sustainability Action Tria Patrianti yang memiliki fokus kajian komunikasi lingkungan Memberikan kuliah bertema Climate Change Communication and Public Relations for Sustainability Action Tria menjelaskan peran public relation Dalam upaya penyelesaian masalah perubahan iklim Sementara itu, Oktaviana Purnalmasari Memberikan kuliah bertema Copywriting for Corporate Branding Oktav menyebut copywriting sebagai alat branding paling kuat Hal itu dikarenakan copywriting adalah keterampilan dalam menyusun pesan persuasif Sehingga mendorong orang untuk mengambil tindakan Selanjutnya pemirsa, program studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Resmi menjalin kerjasama dengan Inha Universiti Korea Selatan Bertempat di kampus Inha Universiti Seoul, Korea Selatan Selasa 23 April 2024 Dekan Visip UMJ Profesor Dr. Evisatis PMSI Menyatakan bahwa kerjasama yang disepakati keduanya Meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Ia juga mengaku telah melakukan diskusi bersama College of Social Science Prof. Chang Hung Jung Melalui surel terkait dengan rencana program yang akan dilakukan bersama Beberapa program itu diantaranya pelatihan untuk meningkatkan Kapasitas Kebijakan Smart Governance dan kursus intensif Kunjungan itu dilakukan bersama 18 mahasiswa Prodi Administrasi Dr. Visip UMJ dari angkatan kedua dan ketiga Mereka mengikuti kuliah umum sebanyak dua sesi Yang membahas terkait e-government dan public finance pada Rabu 24 April 2024 Berita selanjutnya, pemirsa Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI Dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listiyo Sigit Prabowo MSI Menghadiri halal-bihalal pimpinan pusat Muhammadiyah Di auditorium KHJ Ahmad Azhar Bashir Kedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta Rabu 24 April 2024 Agus Subianto menyampaikan ucapan selamat idul fitri Pada seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah Ia bertutur bahwa dalam momen silaturahim itu Diharapkan persatuan Indonesia tetap terjaga Hal itu berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh TNI bersama Polri Toko agama, toko masyarakat, toko pemuda dan seluruh masyarakat Beberapa bulan kebelakang dalam mengawal penyelenggaraan pemilu 2024 Sementara itu, Listiyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Di tengah dinamika pasca pemilu 2024 Momentum silaturahim yang digelar oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Merupakan hal yang sangat baik Karena bisa saling memaafkan, merapatkan barisan Dan menatap ke depan bersama-sama untuk kemajuan bangsa Indonesia Ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haidar Nasir MSI Menyampaikan bahwa silaturahim menjadi momentum untuk membangun kemajuan bangsa Silaturahim dapat merekatkan kembali persaudaraan bangsa Di tengah mengerasnya perbedaan Akibat dinamika politik pasca pemilu 2024 Halal bihalal sekaligus agenda silaturahim warga persyarikatan Muhammadiyah ini Ditutup dengan doa oleh Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K. Haji Zulfa Muslova Hadir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haidar Nasir MSI Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Dr. APT Salma Orbainah MKES Serta seluruh jajaran Turut hadir duta besar dari berbagai negara Wakil Ketua MPRI Hidayat Nurwahid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Unit Pembantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah Organisasi Otonom Rektor UMJ Prof. Dr. Mak Munurot MSI Selanjutnya pemirsa dunia sepak bola Indonesia sedang bergembira Karena timnas Indonesia asuhan pelatih Sinteyong Berhasil menaklukkan Korea Selatan Pada laga perempat final AFC U23 2024 Dengan skor akhir tendangan penalti 11-10 Yang digelar Jumat 26 April 2024 Dini Hari Waktu Indonesia Barat Salah satu pemain yang memperkuat timnas Indonesia Yaitu Muhammad Ferrari Mahasiswa program studi pendidikan olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Ia menunjukkan aksi selebrasinya setelah membawa bol gawang The Tagov Warrior di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar Pada babak adu penalti Ferrari menjadi eksekutor ke-9 dalam babak adu penalti Dan menyumbangkan satu gol untuk Indonesia Sehingga mendapatkan tiket ke semifinal Melalui sebuah video Ferrari secara khusus memohon dukungan pada seluruh Sivitas Akademika UMJ Indonesia mencetak sejarah baru dalam dunia sepak bola Di bawah asuhan pelatih Sinteyong Indonesia mampu merangsek ke peringkat 134 dunia Naik 8 peringkat dari sebelumnya Di posisi 142 Dan saat ini lolos ke semifinal Piala Asia Rektor UMJ Profesor Dr. Makmun Murad MSI Sangat mendukung Ferrari dan timnas Indonesia Menurutnya kemenangan Indonesia atas Korea Selatan Dan mengantarkan ke lagas semifinal Merupakan prestasi luar biasa Makmun juga memberikan komentarnya atas penampilan tiga pemain timnas Yang merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah Ketiganya ialah Muhammad Ferrari dari UMJ Rizky Ridho dari UM Surabaya Dan Muhammad Fajar Fatur Rahman dari Uni Muda Sorong Pemirsa masih dalam momen bulan syawal Dan merayakan hari raya Idul Fitri Universitas Muhammadiyah Jakarta Memperkuat tali persaudaraan sifitas akademika melalui agenda rutin Hari bermuhammadiyah ke-8 sekaligus halal bihalal Kegiatan digelar di Auditorium K.H.J. Ahmad Azhar Bashir Kedung Cendekia UMJ Kamis 25 April 2024 Rektor UMJ Prof. Dr. Makmun Murad MSI Menjelaskan bahwa halal bihalal Adalah kegiatan sekaligus dakwa kultural Yang telah dilakukan Muhammadiyah sejak satu abad lalu Rektor UMJ Prof. Dr. Makmun Murad MSI Menjelaskan bahwa halal bihalal Atau silaturahim merupakan peristiwa kultural Bagi masyarakat muslim Indonesia Halal bihalal juga sebagai budaya agama Yang berakar kuat sejak lama di Muhammadiyah Sementara itu Dalam sambutannya anggota Badan Peminaharian UMJ Dr. Andes Nandi Rahman MAG Menjelaskan tentang kewajiban muslim terhadap muslim lainnya Yaitu salah satunya meningkatkan persaudaraan Serta sikap positif yang dapat diteladani Momen halal bihalal juga disebut sebagai ajang untuk mengurangi dosa Hal itu disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Dr. Agustafiq Rahman SPS Dalam ceramahnya yang bertema Meningkatkan Ukuah Menuju Pribadi Unggul Pada kesempatan ini Fakultas Kedokteran dan Kesehatan menjadi tuan rumah Dari gelaran Hari Bermuhamadiya ke-8 Bersamaan dengan pelaksanaan halal bihalal HBM ke-8 memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh sivitas akademika UMJ Meliputi donor darah yang didukung oleh Palang Merah Indonesia Cabang Banten Dan cek kesehatan yang didukung oleh Rumah Sakit Islam Jakarta Cempak Kaputi Selain itu ada pula penanda tanganan MOU Antara FKK UMJ dan Kolegium Dokter Indonesia Halal bihalal juga dimeriahkan oleh pembagian ratusan door prize bagi sivitas akademika UMJ Turut hadir Ketua KDI Dr. Mahmud Gaznawi Wakil Rektor, Dekan, serta seluruh sivitas akademika UMJ Pemirsa berita tadi menutup program UMJ News hari ini Ikuti terus berita hangat selanjutnya hanya di TV UMJ Bagi pemirsa yang memiliki topik atau kegiatan menarik Seputar Universitas Muhammadiyah Jakarta Silahkan kirim materi berita ke humas at umj.ac.id Saya Noura Firial Altama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas Dari kantor sekretariat Universitas pamit undur diri dan sampai jumpa Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!